Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kandang entop pada siang kali ini ya teman-teman kebetulan saya sedang di kandang pinggir kali onernya Mas Tata Klaben yang sekarang beliau itu sedang project di luar negeri ya teman-teman di Jepang mungkin mungkin nanti Bang Tata bisa lihat video saya ini saya sedang mempreview kandangnya yang sudah lama ditinggal karena beliau sekarang sudah terbang ke Jepang teman-teman nah ini kebetulan sama Mas Ari ini beliau dari penjaran ya teman-teman sedang mengontrol hunian atau isi kandang dari kandang pinggir kali langsung saja kita preview kondisi terkini di kandang pinggir kali punya Bang Tata Klaben sore Bang Ari Mas ini mengari Selamat sore mana kabarnya Mas Ari di sini kesini sama siapa Bang Ari waduh support dari istri adalah satu keberkahan ya Bang Ari usaha yang di diridoi ya diridoi diristulai istri pastinya biasanya menghasilkan suatu hal yang positif nah ini Bang dari dari mana Bang Ari dari pengiringan pengiringan untuk ternak entok sudah lama Bang Ari sudah 7 tahun lebih untuk jenis yang dipelihara biasanya apa Bang Ari lokal lokal ya Bang Ari untuk satu kali pembeliharaan biasanya jumlahnya berapa ekor masari 30-50 ekor itu dalam satu pembesaran ya Bang Ari untuk trik-triknya bisa saya dibocorkan di channel saya Bang Ari trik-trik pembeliharaannya dari pakan dan lain-lain Bang Ari untuk dari pakan paling sisa limba ya selimba makanan rumahan sama dedak terus ampas tahu itu untuk usia berapa itu Bang Ari yang pakai sistem ampas tahu nasi sisa dan limba-limba makanan untuk usia satu bulan sampai dewasa Oh sampai masa panen ya masa panen Nah untuk yang usia masih kecil masari yang masih baru satu hari sampai usia satu bulan itu memakai pakan apa Bang Ari pur 91 untuk tulang karena kalau gemuk tulangnya harus besar dulu Oh batik itu eh semacam apa ya ibaratnya pembentukan tulang pembentukan tulang itu dibentingkan dulu ya Mas Arya jadi untuk teman-teman nih ya yang sedang proses pembesaran ini ada tips dari Bang Ari kata Bang itu untuk pembentukan tulang di anak-anetok Mas pusiyadin itu sangat penting ya jadi untuk pemakaian pakannya itu jangan sembarangan ya harus pakai pur yang mempunyai protein tinggi untuk purnya tadi sudah dikasih tahu oleh Bang Ari memakai pur 91 profit Oh profit 91 yaitu yang kalau nggak salah kantongannya warna hijau ya Bang untuk ayam Bangkok biasanya itu biasanya digunakan sampai berapa hari untuk pemakaian pur itu Bang untuk satu kantong biasanya kalau ada jumlah merih 50 ekor itu satu hari satu kilo satu kantong berarti untuk pemakaian purnya dalam satu dua hari itu satu kantong lainnya di kandang Tata Klaben mau mencari anakan lagi ini Bang untuk pemeliharaan berikutnya berapa ekor tadi sudah dicat di kandang Bang Tata 33 ekor kurang lebih 33 ekor ya untuk lebaran yang kemarin eh ada kesan apa Bang Ari kayaknya banyak ya yang dijual ya Alhamdulillah kemarin luar biasa waduh eh dapat chatbot berapa untuk penjualan nentoknya kurang lebih hampir 2 juta Alhamdulillah untuk itu sudah bisa dikatakan untungnya ya teman-teman itu dari modalnya udah diambil itu sekitar 2 juta lebih nah ini nanti Mas Ari mau ngambil amunisi di kandang pinggir kali kandangnya onernya Mas Tata untuk Mas Tata jangan lupa ya nanti untuk teman-temannya biar bisa menginvestasi kedepannya biar nanti untuk kelanjutan ternaknya lebih modern lagi dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah lihat channel kandang nentok semoga sukses selalu ternaknya tambah maju mungkin sekian dulu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 motorela nama salahnya nge selamat menikmati